Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Doa Pedia Sebagai seorang wanita, hendaknya kita memiliki sifat-sifat yang Allah sukai Dalam Islam sendiri sangat memulihakan wanita Dimana kedudukannya adalah 3 kali lebih tinggi dibanding pria Sebab itulah, sebagai wanita hendaknya kita harus memiliki sifat-sifat yang disukai Allah seperti berikut ini Nah sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doa Pedia Aktifkan ikan lonceng pada layar anda untuk mendapatkan update video seputar doa, amalan dan juga khasarah pengetahuan tentang Islam Nah adapun bagi anda yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like Dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang ada punya agar video ini lebih bermanfaat 8 Sifat Wanita Yang Disukai Allah Yang pertama, Menutup Aurat Wanita terbaik itu menutup auratnya Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan terlapak tangan Menurut pendapat terkuat di antara pendapat para ulama Allah Ta'ala berfirman Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Surat Al-Azab ayat 59 Jilbab bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar Sedangkan khimar adalah penutup kepala Allah Ta'ala juga berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya Surat An-Nur ayat 31 Lalu yang kedua, berbusana dengan memenuhi syariat pakaian yang syari'i Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini Yang kami syarikan dari berbagai dalil, Al-Quran dan juga As-Sunnah Syarat pertama, menutupi seluruh tubuh termasuk kaki kecuali wajah dan telapak tangan Syarat kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu Dan janganlah kamu bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah pertama Surat Al-Azab ayat 33 Abu Ubaidah mengatakan tabaruj adalah menampakkan kecantikan dirinya Az-Zujaj mengatakan tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria Syarat ketiga, longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menggembarkan bentuk lekuk tubuh Syarat keempat, tidak diberi wawangian atau parfum Dari Abu Musa al-Assyari bahwanya Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda Seorang perempuan yang mengenakan wawangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai Maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur Hadis Riwayat An-Nasai, Abu Daud, Tirbizi, dan Ahmad Syarat kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim Dari Ibnu Abbas R.A berkata Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria Hadis Riwayat Bukhari Rasulullah SAW juga bersabda Bara siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud Inilah diantara beberapa syarat pakaian wanita yang harus dipenuhi Inilah wanita yang pantas dijadikan kriteria Lalu yang ketiga, betah tinggal di rumah Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf Yang soleha adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh Menghindari laki-laki Serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki Allah Ta'ala berfirman yang artinya Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan Sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu Surat Al-Asab ayat 33 Ibn Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan Dakhlah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah Kecuali karena ada kebutuhan Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda Sesungguhnya perempuan itu aurat Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya Hadis Riwayat Ibn Khuzaymah Yang keempat memiliki sifat malu Rasulullah SAW bersabda Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria Wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat Cobalah, perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa AS Allah Ta'ala berfirman Dan tak kala ia sampai di sumber air negeri Madian Ia menjumpai di sana sengkumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu Dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami Sebelum penggembala-pengembala itu memulangkan ternaknya Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang lebih lanjut umurnya Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya Surat Kosos ayat 23-24 Lihatlah bagaimana bagusnya sifat kedua wanita ini Mereka malu berdesak-desakan dengan kaum laki-laki untuk meminumkan ternaknya Namun coba bayangkan dengan wanita di zaman sekarang ini Tidak cukup sampai di situ kebagusan akhlak kedua wanita tersebut Lihatlah bagaimana sifat mereka Tadkala datang untuk memanggil Musa AS Allah melanjutkan firmannya Kemudian datanglah kepada Musa Salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu Ia berkata Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu Memberi minum ternak kami Surat Al-Kasos ayat 25 Ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana seharusnya kaum wanita berakhlak dan bersifat malu Allah menyifati gadis wanita yang mulia ini dengan cara jalannya yang penuh dengan rasa malu dan terhormat Yang kelima Taat dan menyenangkan hati suami Istri yang taat pada suami senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci Itulah sebaik-baik wanita Dari Abu Hurairah RA dia berkata Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW Siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya Mentaati suami jika diperintah Dan tidak menelisihi suami pada diri dan hartanya Sehingga membuat suami benci Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraga dilihat dari sikapnya terhadap suaminya Apakah ia takut ataukah durhaga? Al-Husain Bilmihsan Menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW Karena satu keperluan Selesainya dari keperluan tersebut Rasulullah SAW bertanya kepadanya Apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab Sudah Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah SAW Ia menjawab Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu Rasulullah SAW bersabda Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu Karena suamimu adalah surga dan meragamu Hadis Riwayat Ahmad Kenam Menjaga kehormatan anak dan harta suami Allah Ta'ala berfirman Setelah itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada Surat Andisa ayat 34 At-Tobari Menyatakan dalam kitab tafsirnya Wanita tersebut menjaga dirinya Ketika tidak ada suaminya Juga ia menjaga kemaluan dan harta suami Di samping itu ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu 7. Bersyukur dalam pemberian suami Seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya Atas semua yang telah diberikan suami kepadanya Bila tidak Si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Ta'ala Selesainya dari sholat khusuf atau sholat gerhana Nabi SAW bersabda Menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat Dan aku melihat neraka Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita Mereka bertanya Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab Disebabkan kekufuran mereka Ada yang bertanya kepada beliau Apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab Tidak Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu Kemudian suatu saat ia melihat darimu Ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya Bicaya ia akan berkata Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu Hadis riwayat bukhori dan muslim Lihatlah bagaimana kekufuran si wanita Cuma karena melihat kekurangan suami sekali saja Padahal banyak kebaikan lainnya yang diberikan Hujan setahun Seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari 8. Berdandan dan berhias diri Hanya spesial untuk suami Sebagian istri saat ini dihadapan suami bergaya seperti tentara Berbau arang Dan jarang mau berhias diri Namun ketika keluar rumah Ia keluar bagai bidadari Ini sungguh terbalik Seharusnya di dalam rumah Ia berusaha menyenangkan suaminya Demikian yang dinamakan sebaik-baik wanita Dari Abu Muraira R.A Dia berkata Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau Yaitu yang paling menyenangkan Jika dilihat suaminya Mentaati suami jika diperintah Dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya Sehingga membuat suami benci Demikian semoga bermanfaat bagi setiap wanita Semoga Allah memberikan taufik untuk mengamalkannya Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya